Selamat pagi, Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jadi hari ini sesi keempat dari bisnis hospitality Kita masih di rooms department Kemarin kita membahas front office Sekarang kita membahas housekeeping department Saya minta Asro bisa dibaca Asro bisa dibaca Baik Pak Housekeeping literally refers to the Housekeeping and maintenance of queen wings And order in a lodging establishment Like in hotel, apartment, condominium, resort Dormitory or hospitality Housekeeper is one who is responsible for administering Housekeeping, maintenance and for ensuring That everything is in order And that all occupants are made comfortable Safe and protected from disease causing bacteria Jadi kamu kan di rooms pasti juga nanti Selain di front office Kamu juga mempelajari housekeeping Nah dari housekeeping ini Juga banyak yang Dari para housekeeping ini Banyak yang berkarir Akhirnya menjadi seorang general manager Cuma nanti kalau kamu berkarir di housekeeping Kamu juga harus belajar Departemen lainnya Terutama sales, finance Juga SR dan yang lainnya Jadi housekeeping ini secara umum kan Bahasa Inggrisnya itu housekeeping Cleaning gitu Jadi gimana caranya Fasilitas hotel atau restoran Ataupun rumah sakit itu tetap terjaga kebersihannya Apalagi sekarang dengan kondisi Kemarin pandemi ya Kita semua hotel Dan semua tempat umum diberikan Sertifikasi CHSE Ada yang tau gak apa panjangan CHSE Ada yang tau gak CHSE apa Panjangan CHSE ada yang tau gak Kalau kamu ke hotel atau ke mall Kan ada tulisan tuh yang scan peduli lindungi CHSE apa Ada yang tau gak Baik pak CHSE adalah Cleanness, kebersihan, health, kesehatan Safety, keamanan Dan environment Sustainability Kelestarian lingkungan pak Oke good Jadi intinya memang Kemarin itu Untuk membangkitkan Jadi Bisnis para wisata ya Jadi kan Orang sekarang kemarin itu Mulai care banget Sama tempat-tempat Gimana kebersihan adalah yang utama ya Jadi beberapa hotel Kemarin itu Apa ya Maksudnya Apa ya Kebersihan itu Malah menjadi suatu bentuk promosinya Gitu ya Jadi Beberapa hotel kan bilang bahwa Our hotel is Already Certified by CHSE Gitu ya Tapi sekarang memang agak kelihatan Masih udah mulai longgar nih ya Tapi Harusnya itu tetap dijaga Gitu ya Kita di beberapa hotel besar itu Proses CHSE itu terus berjalan Walaupun sekarang Kasus COVID-nya turun Tapi tetap kita harus lakukan Di beberapa tempat Kita masih menggunakan Hand sanitizer Membersihkan kamar juga Polosinya kita Kalau ada tamu Tidak boleh dibersihkan Karena kita akan spray Apa namanya Antibakteria Dan sebagainya ya Jadi Housekeeping Ada satu Departemen yang terpenting juga Di dalam hotel semuanya penting Dan housekeeping juga Termasuk yang terpenting Karena Kesan pertama Atau Best comment itu Biasanya dari kebersihan Kamarnya Terus Banyak ada hotel-hotel Yang sudah umurnya tua Kayak banyak antri Di Bintan Gitu ya Dia udah 20 tahun Tapi bisa terjaga Gitu ya Atau Four season Dimana tuh Di Bali Dulu saya disana kerja Walaupun sudah lama Tapi tetap Terjaga Gitu Karena Selain Housekeepingnya jalan Memang kita Selalu melakukan Pembaruan Peralatan Dan sebagainya Terutama APEC Istilahnya Capital expenditure Jadi barang-barang Atau aset Agar hotelnya Terus terjaga Update Dulu kan TV-nya Mungkin belum flat Sekarang udah flat Jadi setiap Tahun pun Hotel harus mengikuti Perkembangan Perkeadaan Gitu ya Jadi Hotelnya Apa namanya Peralat Standart Gitu Nggak Hotelnya lama Tapi jadul Tapi ada jadul Yang klasik Tapi Yang penting bersih Juga Banyak juga Jadi banyak Tamu perspektifnya Nanti yang penting Mau hotelnya tua Tapi kalau terawat Bersih itu Malah menjadi poin tertentu Gitu ya Jangan sampai Ini hotelnya baru Peralatannya baru Tapi potor Gitu ya Jadi itulah Pentingnya seorang Housekeeper Yang Yang smart Dia bisa bekerja Jadi nggak Nggak hard work aja Tapi smart work Gitu ya Dia bisa membagi Kapan Houseman Bekerjanya Kapan Roomboy bekerjanya Dengan Kemarin itu kan Kita terkadang Punya Staffing Atau Mening Yang nggak terlalu banyak Jadi gimana caranya Memang-mangu Optimalkan Nah dulu kan Pernah ada teman saya Meeting di Hotel di Palembang Hotelnya cukup besar Waktu ada meeting Karyawannya masih belum banyak Jadi alasannya Mohon maaf Karena Kondisi lagi pandemi Karyawannya Banyak yang Dirumahkan Tapi harusnya itu Tidak boleh terjadi ya Kalau bisnisnya sudah Naik Kita harus prepare Either menggunakan Daily Worker Training Dan sebagainya ya Oke Selanjutnya Saya minta Tiara Bisa dibaca Tiara Baik Pak Housekeeping Usually covers The following area Guest Guest Rooms Hallways And Corridor Lobby Public Rooms And Restaurant Hobbies Star Wars Windows Stores Consor Conservation Shop Group Grounds Grounds And Laundry area Nah ini jadi area-area yang harus dirapikan oleh si The coastlifting department Dari kamar dan seluruh fasilitas yang ada ya Nah yang paling utama adalah tampak dari lobby Banyak lobby yang kecil tapi bersih juga Menjadi kesan baik ya tapi jangan sampai lobbynya gede mewah tapi bersihannya sampahnya Dimana-mana Nah ini jadi PR yang sangat penting untuk seorang hostkeeper Nanti hostkeeper juga ada KPI-nya ada nilainya ya key performance index-nya gitu ya Jadi nanti kalau jadi kamu jadi hostkeeper di hotel besar itu nanti kamu ada KPI index-nya Dari guest comment gimana cleanliness-nya ya Terus nanti gimana apa sih namanya Memulai dari linen-nya, butt towel-nya seperti apa dan sebagainya banyak komen yang nanti dari situ menjadi Apa sih namanya penilaian kalau kamu jadi hostkeeper Kamu berhasil atau tidak berhasilnya dari KPI-nya itu Gimana cara meningkatkan cleanliness Bagaimana cara meningkatkan kamar selalu ready Nah kamar selalu ready ini kan hubungannya gak housekeeping aja tapi mengengineering ya Nanti kamu di hotel itu kamu akan mendapatkan Satu program namanya room preventive maintenance ya RPM ini kerjasama antara housekeeping, front office, dan engineering Jadi setiap hari itu housekeeping harus memberikan satu kamar untuk di preventive maintenance Biasanya kita mulai dari benerin AC, bersihin, energinya dulu ya Ngechat-ngechat segala macem Terus terakhir engineering, eh terakhir housekeeping bersihin Jadi baiknya itu ya setiap hotel itu dalam satu hari itu ada satu kamar yang kita maintain Jangan sampai nanti nunggu barangnya rusak gitu ya Jadi biasanya kalau di hotel besar dari korporatnya nanti akan dikasih tugas nih Tiba-tiba kamu harus bersihin kamar 105 gitu ya Nah 105 itu kondisinya udah langsung di OO-kan dari sistem Dari pranok di OO-kan, housekeeping masuk, engineering masuk Nah engineering dulu bekerja, apa aja nih checklist Misalnya AC-nya problem, TV-nya, channel-nya berantapan, air panasnya nggak jalan, hal-hal macam Terus gruting-nya, gruting tau nggak tahu, gruting itu Kalau di keramik ada sambungan itu namanya gruting-nya, sealant-nya gitu Kadang-kadang kotor ya, kalau lama itu harus dibersihin dan sebagainya Nah ini adalah PR dari housekeeper Dan housekeeper bekerja sama dengan chief engineering ya Bimana supaya, karena nanti target juga dalam satu tahun Kamu harus bisa, semua kamar udah pernah di maintenance Jangan sampai ada kamar yang ketinggalan gitu ya Oke selanjutnya Andi, bisa dibaca Andi Scope of housekeeping, the responsibility of the housekeeping department include the flowing Guestroom maintains, maintains cleanliness and orderliness in the guestroom Punisiering the wrong witness necessary amenities and supplies such as bed, linen, linen, appliances, and Attending to service request host guest Keeping the area free of safety hazard Oke, jadi ini kurang lebih nanti kalau kamu kerja di housekeeping Atau jadi housekeeper atau housekeeping supervisor Ini scoop kerjanya ya, mulai dari momenten Saya sampaikan, maintenance itu kan bekerja sama dengan engineering ya Tapi kalau cleanlinessnya itu udah kerjaannya housekeeping ya Terus memastikan amenitiesnya ya, supply-nya, linen-nya Kamu harus bisa par-nya, inventory-nya Kalau 3 par artinya tahu nggak apa? Ada yang pernah training di housekeeping nggak? Linen-nya itu ada 3 par maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Linen-nya 3 par maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Stoknya 3 par maksudnya tahu nggak? Belum tahu Pak Jadi 3 par itu gini Kamu dalam Kalau kamu nanti jadi housekeeping harus punya towel itu 3 Satu di kamar Satu di pantry Dan satu kan mungkin di laundry ya Lagi dicuci gitu ya Nah kalau par-nya kamu cuma 2 Berarti kan satu di kamar Satu mungkin di laundry Laundry-nya datang masuk lagi kamar Itu akan Perputaran atau Towel-nya akan semakin rusak Karena sering dicuci gitu ya Malah kalau waktu-waktu besar Kita bisa 4 par, 5 par Tergantung dari modalnya aja sih Karena investasinya cukup mahal ya Jadi nanti pasti Tapi di Palembang Pak Susat Towel-nya Oh iya gitu Jadi kadang-kadang kan problem Kamu nanti jadi housekeeping Kamarnya sudah ready Nggak bisa dijual Karena linennya masih dicuci Di laundry Nah jadi kan tamunya nanti Check-innya malam Sore gitu kan Akan timbul komplain Nah apalagi kalau kamu back to back ya Biasanya hari ini ada yang check-out Check-outnya jam 12 Terus kamar harus ready jam 2 Tapi jam 1 Sudah banyak tamu Lumpuk Bisa di lobby Terus kamar nggak bisa diredikan Karena kurang towel Kadang-kadang hanya face towel lah Yang kurang Segala macam ya Nah kayak gini-gini nih Maintenance-nya Apa ya Sorry Management housekeeping-nya harus benar gitu ya Kita juga harus ngecek Kalau kita outsourcing laundry Pastiin laundry-nya juga Kayak hari ini Misalnya saya komplain Towel-nya Eh buat towel-nya tuh kan Kasar berarti nggak pakai softener Sama si order Si outsourcing-nya Nah jadi kalau kamu nanti jadi housekeeper Kamu pastikan semua Kalau memang parstoknya kurang Kamu harus bikin budget Mengajukan pembelian Kamu harus jaga Terus menjadi parunya misalnya 3 Berarti kamu setiap 6 bulan sekali Kamu harus inventory tuh Kan bisa aja ada towel yang kebawa tamu Hilang Ada yang rusak di laundry Ada yang kena spot sebagainya Nah kamu harus singkirkan dulu Yang rusak dan hilang Total kamu berapa Sekarang misalnya Dulu 300 Pas dicek lagi sekarang Anda rusak 50 Tinggal 250 Nah 250 dibagi kamar Ternyata rasionya Kamu masih 2,5 par gitu Nah berarti kamu harus nambah lagi Setengah parnya gitu Supaya tetap terjaga 3 par terus Nah karena dengan kondisi ini Kamunya nggak repot nantinya Nyiapin kamar Bayangkan aja kalau kamu parnya cuma 1,5 Cuma 2 Repotan nanti kamu sebagai housekeeping Kamu nambahin orang juga nggak akan menjadi masalah Karena problemnya adalah di laundry-nya gitu ya Karena lama Apalagi kalau outsourcing laundry Misalnya jauh lagi lokasinya dan sebagainya Belum pas datang ternyata ada spot Harus di rewash dan sebagainya ya Jadi make sure once kamu jadi housekeeping Parsok adalah hal yang sangat penting Di dalam housekeeping ya Oke Habis tadi Andi Elsa Baik pak Maintaining the cleanness and orderliness In all public areas which include lobby Corridor, function room, ground Maintaining the upkeep of the sounding of the building by keep Keeping it clean and free of litter Maintaining an objective landscape to end A upper Keeping the public area free of safety Has Undertaking Minor Repair Light Basketball Broken Funitor Etc Ya jadi sama Gerain kamar ya Public area juga Kamu sebagai housekeeping Harus dicek ya Kamu sebagai housekeeping Harus banyak keliling tuh Matanya harus tajam Melihat Gimana Apakah lampunya mati Chatnya Sudah harus Di Touch up Di chat ulang Dan sebagainya Nah Nanti kamu setiap motor itu Kalau dulu kan kita pakai manual Pakai checklist Sekarang sih udah menggunakan iPad ya Kamu tinggal foto Jebret Masuk ke sistem Langsung ke share Untuk ke engineering Untuk di follow up Terus ke accounting Untuk di beli In chatnya Dan sebagainya Nah ini adalah Tugas pokok ya Dari housekeeper Atau housekeeping Selanjutnya Selanjutnya kita Untuk laundry Seperti saya sampaikan itu ya Banyak juga kehilangan tuh Linen tuh Kamu juga harus sebagai housekeeper Kadang-kadang kita gak punya orang Untuk ngecek Uniform atau linen gitu ya Kita percayakan aja Sama si laundrynya ngecek sendiri gitu ya Nah pas akhir tahun Ternyata banyak barang hilang Jadi barang yang dicuci 100 Baliknya mungkin 90 Gak ada yang ngecek tuh Atau diambilnya 110 Dibalikin 90 Juga gak ada yang ngecek Akhirnya Kondisinya Apa namanya Barang hilang dan sebagainya ya Terus waktu barang datang Beri cucian Gak ada sih ada yang ngecek tuh Jadi jangan sampai Pas kesian Housekeeping udah prepare kamar Pas mau making bed Ternyata ada spot Jadi dia harus turun lagi Ke Pantry Atau ke Housekeeping office Ngambil Linen Kayak gini-gini ya Jadi biasanya kan Order taker udah prepare Setiap pagi itu Anak-anak rumba itu Udah disiapin Di Apa namanya Di trolinya Towelnya berapa Sesuai dengan jumlah kamar Yang mau dibersihin ya Kan misalnya masing-masing orang 20 kamar gitu ya Terus linennya Amenitis lainnya Dan sebagainya Hal yang terpenting juga Di dalam ini Apalah kita Mempastikan semua barang-barang Yang ada di kamar ya Kadang-kadang kita Nanti ada namanya Brand standard audit Nanti di audit Dari Dari Apa namanya Dari Brand kita Ini fasilitasnya Kayak Setiap kamar kan Misalnya wajib Di brand tersebut Harus ada Pressing Atau apa Setrika gitu ya Nanti akan dicek Yang ada di spot check gitu Akan di random Ada gak semuanya Harusnya kan standarnya Semua kamar Ada dilengkapin Dengan hair dryer Misalnya Terus apa namanya Pressing Apa namanya Setrika Dan sebagainya Nah barang-barang ini Sama harus dicek Kalau memang Barang yang sudah rusak Dan sebagainya Harus di prepare Untuk penggantiannya Nanti Kamu sebagai housekeeper Harus punya juga Pola perencanaan Termasuk keuangan Kapan kamu harus belanja ini Kapan harus belanja barang Linen Dan sebagainya Sampai disini Ada yang mau nanya gak Untuk housekeeping Sejauh ini Ada yang mau ditanya Gak ada Saya lanjut Organisasi housekeeping Kalau housekeeping Hotelnya besar Kayak hotel Borobudur Kamarnya 300 Sampai 500 Biasanya Direktur of housekeeping Kalau bintang 5 Bukan housekeeper lagi Direktur of housekeeping Itu punya asisten Mungkin 2 Terus punya supervisor Mungkin 10 Karena areanya gede Terus belum laundry Juga sendiri Dan sebagainya Linen sendiri Dan sebagainya Nah ini Organisasi ini Semakin besar hotel Semakin banyak orangnya Tapi sekarang Kalau kamu bintang 3 Bintang 4 Biasanya cukup Dari housekeeper Turun Bisa jadi asisten Kalau gak terlalu gede Atau langsung ke House supervisor Nah supervisor langsung dibagi Ada rumboy Ada houseman Dan sebagainya Ini kurang lebih Kalau dalam Kurang lebih Kalau Ini bintang 3 Bintang 4 Yang hotelnya Di atas 100 Biasanya begini Struktur organisasinya Dari housekeeper Ada supervisor Public area Dan linen laundry Nah ini tergantung Nanti Si gardenernya Mungkin di outsourcing Base controlnya Juga di outsourcing Tapi Ada 2 Penekatan yang ada Di hotel Yang si housekeeping Punya engineering Sendiri Itu houseman Maintenance Namanya Dia biasanya sipil Benerin pintu Benerin furniture Tapi ada juga Yang ini Di bawah Engineering Tergantung dari Besaran hotelnya Dan kepentingannya Intinya sama Ini career path Dari rumah tenden Assistant Housekeeper Di housekeeping manager Nah ini tugasnya Dari rumah tenden Di sini siapa yang Udah pernah training Jadi roomboy Siapa yang Saya pak Dimana itu Pastrum Di Aston pak Dimana Di Aston pak Aston Oke itu kamu jadi apa Di sana Training Jadi roommate pak Job desknya apa aja Dari pertama kamu datang Ngapain aja Biasanya Preper linen pak Terus Sama Cek-cek Kamar yang Check out Terus kamu Making bed juga Iya pak Diajarin making bed Kalau gitu Bisa dapat Berapa kamar Dalam satu sip Kalau anak training Biasanya Paling banyak Cuma 15 pak Oke Terus kamu Diajarin turn down Iya pak Turn down Iya pak Turn down Apa aja Ini kerjakan Kalau kamu jadi Bersihin kamar pak Terus apa lagi Bedanya sama yang Di pagi hari Turn down apa Kalau pagi hari itu Biasanya Bersihin kamar Ode dulu pak Terus Kalau turn down Turn down Biasanya kita Untuk beberapa tamu Tertentu yang VIP Sebelum mereka Tidur Kita pastikan Semuanya Berfungsi Dari mulai lampu Terus juga Dicek lagi Kebersihan Lagi Di clean lagi Termasuk Ini adalah Servis tambahan Biasanya Kalau kita di hotel Yang besar Biasanya nanti Di bednya Kita kasih Coklat Wall art Nah itu ada Satu part Dari kita Memaintain Tamu Gimana caranya Tamu datang Itu Ada kesan Bagus Atau lucu Segala macam Jadi terima Ini ya Nah sekarang Kebanyak juga Itu Diputin Beberapa Waktunya Sangat bagus Supaya Yang dilakukan Dari housekeeping Untuk menjaga Atau Memaintain Yes Comment Supaya Comment tamunya Bagus Kalau enggak Nanti Commentnya Jelek Terus Salah satunya Contohnya Dengan Power art Oke Nah tadi kan Kamu udah Sampaikan Siapin Trolley Siapin Chemical Linan Dan sebagainya Nah ini Adalah Kerjanya Dari si Roomboy Atau Roommate Terus Pastikan Semua kamar Yang sudah Dibersihkan Itu Sesuai Dengan Standarnya Mungkin Dari Kamu Diajarin Cara bersihnya Clockwise Dari kiri Ke kanan Sampai Ujung Searah Jarum Jam Ya Searah jarum Clockwise Searah jarum Jam Terus Nanti Stripping Sampahnya Dulu Atau segala macam Step-step Ini tuh Harus tetap Konsisten Kadang-kadang Ada orang kerja Gak konsisten Gak clockwise Gak secara Jarum Jam Akhirnya Banyak yang Miss Yang ketinggalan Masih ada Debulah Di dalam Drawer Atau Di atas TV Biasanya Umumnya Seperti itu Nah Kalau tamu Sekarang tamu Sangat sensitif Ada yang sensitif Terhadap Ibu Ada yang sensitif Terhadap Binatang kecil Yang ada Di dalam Bed Jadi Sekarang Apalagi dengan Kondisi sekarang Ini Apa namanya Media sosial Kita tuh Repot juga Tamu Komplen Komplen Bisa langsung Seluruh dunia Tahu Karena Komplen Langsung Di dunia Maya Semua orang Bisa baca Gimana caranya Kita juga Menghandle Supaya Jangan Komen Itu jelek Di media Sosial Caranya Yang ngejaganya Itu Kita ngejaga Baik aja Tamu Gak semuanya Itu jujur Ada juga Tamu Yang Komplen Komplen Aja Karena ngerasa Nanti akan Dapat Kompensasi Dari hotel Nya Mungkin Anaknya Udah Bekerja Baik Anak-anak Kita Tapi Emang Tamunya Gak semua Tamu Jujur Ada Tamu Yang Mencari-cari Salah Supaya Kita Nggak Disalahin Kita Disprepare Biasanya Kalau terjadi Misalnya Dulu Ada Kejadian Tamu Ngerasa Hilang Sesuatu Barang Berharga Ada Anting Emas Segala Macem Banyak Kejadian Bahwa Kita Itu Orang Kita Langsung Mengakui Salah Kadang-kadang Kita harus Jangan langsung Begitu Kita Cek Dulu Kita Bisa Ngecek Mulai Dari CCTV Ngecek Mulai Dari Kalau Kamu Ketika Di hotel Yang Kuncinya Pakai Keycard Bisa Di Reading Gagang Pintunya Bisa Dibaca Siapa Yang Masuk Dari Situ Nanti Security Akan Cek Siapa Yang Masuk Bisa Jadi Tamunya Tapi Kan Dari Tamu Nanti Kita Sorte Tamunya Masuk Jam Segini Terus Rumboy Masuk Jam Segini Proses Kehilangannya Di antara Jam Berapa Pastikan Juga Jam CCTV Jam Jam Sama Jam Kadang Kadang Kejadian Jam CCTV Beda Jadi Itu Pengaruh Nanti Waktu Kita Bikin Laporan Kehilangan Banyak Terjadi Ternyata Barangnya Nggak Hilang Atau Dia Lupa Nyimpen Atau Mungkin Nggak Dibawa Pas Perasaan Di Hotel Ada Satu Hotel Dulu Saya Pernah Di Seraton Ada Satu Tamu Nitip Barang Nitip Barangnya Di Luggage Bellboy Semuanya Lupa Karena Nggak Dicek Sama Si Bellboy Harusnya Bellboy Ada Namanya Luggage Itu Harusnya Dicek Tiap Hari Jadi Barang-barang Tamu Dicek Ini Tamu Kamar 501 Cek Sekarang Cek Kapan Ada Satu Barang Itu Bisa Lupa Sampai Setahun Nggak Diambil Ambil Ternyata Barang Itu Barang Berharga Barang Untuk Penelitian Harganya Lumayan Beberapa Gitu Gitu Makanya Proses Kontrol Apalagi Di Service Industry Gimana Cara Kita Maintain Level Of Service Agar Tetap Bagus Memang Dibutuhkan Suatu Orang Yang Cerewet Kontrol Apalagi Namanya Housekeeper Biasanya Housekeeper Bagus Cewek Dia Retail Tapi Nggak Cuma Cewek Cowok Banyak Yang Bagus Untuk Jadi Housekeeper Dan Banyak Beberapa GM Background Dari Housekeeping Juga Gitu Cuman Kalau Dari Housekeeping Kadang-kadang Dia pada Malus Angka Jadi Nanti Kalau Kamu Jadi Housekeeper Mau Belajar Jadi GM Kamu Belajar Tentang Keluangan Finance Tentang Sales Dan Sebagainya Kalau Bapak Bapak Dari Bapak Saya Background Dari Finance Dari Keuangan Terus Saya Akhirnya Kooperation Saya Jadi AM Terus Saya Belajar Di Room Belajar Di FB Dan Sebagainya Intinya Kalau Di hotel Kamu Semua Orang Bisa Jadi IM Bisa Kesempatan Untuk Jadi GM Sangat Terbuka Jadi Asal Kitanya Mau Belajar Yang Ingat Pesan Saya Kalau Bisa Kamu Apply Di Brand Besar Dulu Karena Kamu Biar Sekolahnya Nambah Ilmunya Nambah Di Situ Karena Training Banyak Di Grup Besar Ada Pertanyaan Ada Yang Mau Nanya Selanjutnya Untuk Handle Linen Kamu Mungkin Sudah Dapat Di Matakul Di Room Bahwa Intinya Kadang Kadang Kita Umur Linen Itu Ada Ada Yang Tau Berapa Kira Kira Towel Itu Umurnya Bisa Berapa Tahun Dari Kita Beli Ada Yang Tau Umurnya Bisa Berapa Lama Kuatnya Ada Yang Tau Linen Atau Towel Bisa Berapa Lama Umurnya Sampai Dua Tahun Dua Tahun Terus Ada Lagi Berapa Tahun Lima Tahun Kalau Hotel Sopi Mungkin Tergantung Puma Sayang Tergantung Pemakaian Dan tergantung Produknya Dari Mana Banyak Produk Dari China Yang Murah Tipis Paling Umur Setahun Karena Okupansinya Tinggi Akhirnya Banyak Yang Sudah Berudul Tergantung Sedang Tari 18 Tahun Tergantung Dari Laundry Kita Juga Tingkat Kunian Tinggi Terus Setiap Hari Dicuci Jebol Kurang lebih Seperti nah terus untuk area juga cleaning window harus diingat ya kalau yang gedung tinggi itu gak sembarangan orang bisa dia harus punya sertifikat ininya K3 nya keselamatan kerjanya gitu ya karena kalau gedung tinggi itu resikonya sangat besar kan di atas ada angin dan sebagainya biasanya kalau gedung yang kaca punya gondola gitu ya kita sih biasanya outsourcing aja jangan dari orang dalam karena toh membersihin kaca paling 6 bulan sekali gitu ya kaca di luar ya building ya exterior gitu ya nah kayak gini-gini juga kamu harus memaintain atau memanage gimana caranya kapan masuk si glass cleanernya dulu saya sih karena gak ada ini gak ada tempat buat gondola saya pakai kayak speederman gitu loh kayak orang pencinta alam ya jadi dia naik dari atas diikat dia bersihin satu-satu nah dulu saya di Surabaya saya jadi GM untuk bikin berita si yang bersihin cleaningnya saya pakaiin baju speederman tuh tapi saya gak bilang ke siapa-siapa gitu terus akhirnya ada orang yang foto dimasukin ke media nah itu udah satu part of dari kita advertisingnya secara gak langsung gitu ya tapi kalau kita manggil wartawan kelatawan banget kita niatnya jadi waktu itu memang kita minta dia pakai baju speederman jadi dia gelantungan kan kebetulan tinggi waktu itu sekitar 20 lantai dia gelantungan dan di jalan besar jadi orang kan macet ngeliat kan lucu gitu kayak ada speederman gitu terus ada beberapa yang videoin ada beberapa yang masukin akhirnya malah viral kayak gitu-gitu kita harus mikirin juga itu bisa part of dari jualan kita padahal bersihin kaca gitu ya tapi itu bisa menjadi ngejual gitu malah sekarang banyak juga yang ngikutin seperti gitu ya pakai baju macam-macam ini adalah salah satu contoh menggabungkan antara kamu housekeeping dengan marketing gitu ya gimana jualan juga padahal itu kan cuma bersih-bersih oke toilet juga sama pastikan udah antibakter ya di beberapa hotel kan pakai seal ya tapi di hotel yang besar udah gak pakai seal lagi tapi udah ada recommended kita menggunakan chemical yang ramah lingkungan ya jadi gak matiin bakteri aja tapi ramah lingkungan tidak mengganggu dari ekosistem gitu ya sampai disini ada yang menanya gak untuk laundry intinya sama seperti ini jadi kita kalau sekarang sih banyak hotel udah menggunakan outsourcing ya karena kalau investasi laundry itu sangat mahal untuk beli satu washer itu yang 50 kg 50 kg bisa nilainya 300 juta ke atas kamu bayangin kamu butuh washer misalnya 3 belum mangler atau flat ironer belum buat dry bisa nyampe investasi kamu 3 miliar padahal kamu nyuci cuman linen baju seragam gak nutup investasinya mendingan kamu outsource aja sekarang udah banyak hotel udah mainnya outsource jaman dulu semua hotel punya laundry sendiri mesinnya dan sangat mahal gak efisien secara bisnis sekarang jadi laundry lebih banyak di outsourcing cuman outsourcing hati-hati juga kamu milihnya kadang-kadang kamu jangan mau outsourcing yang digabung sama rumah sakit walaupun sudah dibedain bakteria tapi kan image-nya nanti seolah-olah tempat nyuci-nya bareng karena kan kalau alat-alat operasi itu kan perlu treatmentnya beda ya sama yang kita linen biasa kita khawatir ada kontaminasi jadi kamu harus lihat juga outsourcing laundry-nya dia punya vendor-nya siapa aja terus pastiin juga kamu punya tag-nya jangan sampai ketuker nanti di marker punya hotel kamu ada markernya jadi banyak kejadian kita hotel bintang 5 ketuker sama bintang 3 bintang 3 untung dapet linen bagus punya orang kalau udah di dalam hotel kita enggak tahu banyak kejadian kita dalam satu hotel dan satu area kebetulan teman saya DM juga saya bilang makasih saya memakai seat-nya karena si laundry-nya outsourcing-nya salah kirim untung dia teman baik ngobrol coba kalau yang ini kan kita jadi ini juga barang kita pakai hotel lain make sure itu juga yang tadi marker itu penting bagi ini ini linen portal sekarang udah jarang pasti digunain sama housekeeping aja jadi kalau hotelnya gede banget kita biasanya membutuhkan yang namanya linen portal tugasnya distribusi linen menyiapkan linen untuk FNB buat stok di housekeeping store buat laundry-nya dia mau manage sebenarnya oke public area nah public area juga sekarang kan kamu pernah dengar spray gun sekarang ini kita dulu jaman kemarin pandemi itu kita per 2 jam sekali itu harus cleaning area nah di hotel kita itu cleaning area kita bikin orkestra untuk menarik tamu jadi 2 jam sekali nanti kayak ada orkestra kayak drum band nanti anak Epo ngasih bel cleaning itu semua orang berdiri kayak flash mob ada lagunya terus kita bersih-bersih nah itu gimana cara itu tadi memadukan sebenarnya kegiatan housekeeping menjadi suatu orkestra tadi memadukan kegiatan housekeeping menjadi marketing nah itu harus dipikirin juga jadi supaya supaya kebiasaan itu menjadi suatu tontonan bagi tamu dan tamu akhirnya merasa yakin hotel ini selalu di maintain kebersihan karena per 2 jam sekali ada orkestra cleaning bareng-bareng jadi kelihatan mereka ngebersihin di area masing-masing Epo bersihin prondesnya FB bersihin area kitchen bersihin area tapi kayak orkestra kayak flash mob kamu tiba-tiba pada lagu terus orang berbarengan semuanya ini salah satu contoh di best practice di dalam hotel saat ini kita gak kaku jadi kita malah menggabungkan itu dari ngebersihin pakai orkestra ngebersihin kaca pakai baju seragam speederman dan sebagainya ada yang mau nanya gak? kalau cewek bisa gak jadi GM? banyak di brand saya di Marriott sekarang cewek jadi gini malah di Marriott itu sekarang syaratnya 45% harus wanita makanya sekarang lebih gampang cewek jadi GM kalau di brand kita di Marriott tapi di brand yang lain saya gak tahu karena di Amerikanya mewajibkan sekarang 45% harus perempuan jadi saya juga sekarang KWD saya setengahnya itu cewek jadi housekeeper saya cowok FOM-nya cowok tapi sales HRD accounting cewek semua jadi housekeeping juga saya benar-benar malah chief engineering saya punya cewek jadi sekarang gak ada lagi gender area cowok-cewek sama aja yang penting sih kompeten dan banyak sekarang GM-GM GM-GM cewek di Indonesia itu banyak dan banyak juga yang berhasil kalau kamu di mana yang GM berhasil kalau di Bandung kamu pernah dulu hotelnya Dharma Wangso itu perempuan GM-nya banyak lah beberapa yang perempuan yang sukses yang jadi GM-nya dan dia berkarir dari nol juga sama ada yang dari housekeeping ada yang dari sales ada yang dari FNB jadi kesempatan di hotel sih untuk jadi GM terbuka lebar misalnya kamu yang sebelumnya saya sampaikan mau belajar aja sama mau punya niat untuk sukses baik pak oke untuk yang ini bisa kamu baca aja nanti biasa sorry ya saya ganti alamatnya kemarin jadi kepenuhan ternyata semua kampus masuk ke sini saya repot nanti di yang ke gmail saya aja khusus pautekpar supaya gampang karena saya ngajar 3 kelas di pautekpar supaya gak terlalu banyak karena kegabung sama kelas kampus lain pak tugas yang kemarin berarti dikirim ulang semua boleh ya kirim ulang ya supaya saya nanti ngeceknya lebih gampang baik pak ada lagi gak yang mau nanya nanti saya email beberapa e-books dari bahasa inggris tapi kamu pelajarin lah itu bagus nanti buku-bukunya saya share saya lupa saya share nanti ya baik pak oke kalau gak ada pertanyaan saya akhiri jangan lupa quiznya dikumpulin kamu harus banyak belajar ya masanya persaingan ke depan semakin kuat ya apalagi sekarang banyak kayak saya bikin lawangan itu banyak yang ngeplai dari mana dari orang India Bangladesh dari Filipina padahal kita nyarinya local people orang Indonesia jadi mereka juga sekarang juga sudah ready masuk ke Indonesia kayak revenue manager itu banyak India di Indonesia Filipina juga banyak tapi orang Indonesia harusnya makanya kita harus bisa lebih mereka banyak bagusnya Inggrisnya doang kok kemampuan sih sama lah diaduin cuman kita bahasa Inggris kita memang terbatas kadang-kadang karena kita tidak punya confidence akhirnya kelihatannya kita gak aktif jadi pesan saya kamu harus banyak belajar terutama bahasa Inggrisnya ini harus diperbaikin dan kamu harus jangan kata dalam tempurung kalau kamu di Malembang aja ya hotelnya hanya terbatas itu doang kalau di industri ini memang kita mau gak mau harus berangkat dari tempat kerja kita ya saya aja sekarang posisinya sama keluarga selalu jauh karena saya pindah sana pindah sini saya gak mungkin bawa keluarga karena anak sekolah dan sebagainya itu konsekuensi konsekuensi dari pekerjaan pilihan-pilihan hidup yang mau kerja di tempat yang biasa aja ya biasa aja posisinya tapi kalau mau karir path naik ya pindah ada resikonya jadi kita jauh dari keluarga atau sebagainya tapi anyway ini semua pilihan-pilihan hidup di mana kita bisa menjalannya ini semua gitu ya pesan saya jangan lupa kamu selalu belajar lagi karena persaingannya semakin semakin ketat kedepannya dengan banyaknya orang asing masuk ke Indonesia karena sekarang udah gak ada barriar siapa aja bisa kerja soal gajinya masuk orang India pun banyak yang murah-murah jangan salah dia mau digaji juga sama tapi Inggris dia bagus kalau jadi owner mungkin akan milih yang lebih ini semoga kita jangan sampai seperti itu jangan sampai salah oke kalau gak ada lagi terima kasih ketemu lagi minggu depan ya emailnya jangan lupa di yang gmail ya bukan yang disini lagi ya baik Pak Dino oke thank you see you next week terima kasih thank you dipotok dulu dong sorry ini yang gak hadir siapa tolong dipotok biar nanti absennya saya masukin ketua kelas yang gak masuk siapa hari ini yang dispen berantah dia Pak dispen ini Pak apa seminat kalau yang yang sakitnya APRA nanti di itu aja di WA ya diketik biar saya masukin dari WA itu ya baik Pak ya thank you bisa dipotok siara dibantu foto sudah tiara sudah Pak sudah saya foto thank you ya see you next week see you Pak selamat menikmati